Menolakan sirekap dari KPU, terus ditolak, terus ditolak. Kenapa? Ya udah, kalau ada keserangan dilaporkan aja, kan sudah ada jalurnya masing-masing. Cawapres nomor urut 2, Gibran tanggapi penolakan aplikasi sirekap milik KPU oleh PDIP baru-baru ini. Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran awalnya bertanya pada awak media yang menanyakan perihal penolakan PDIP. Gibran pun juga mempertanyakan penyebab sirekap ditolak oleh partai yang mengusumnya di Pilkada Solo. Namun demikian, Gibran menyarankan kepada pihak yang merasa mengetahui adanya kecurangan untuk melaporkannya. Sebagai informasi, Ketua PAC PDIP Jebres Kota Solo, Honda Hendarto mengomentari penggunaan sirekap. Menurut Honda Hendarto, tidak habis pikir dengan sikap KPU yang tetap bersikukuh menggunakan sirekap. Diketahui sirekap sebagai satu-satunya backup data rekapitulasi dan ia menambahkan bahwa secara de facto rekapitulasi manual tidak dipakai dalam pemilu kali ini. Ia pun mempertanyakan terkait tidak dapatnya saksi di TPS untuk bisa mendapatkan soft file sirekap dari petugas. Tak hanya Honda, koordinator saksi PDIP di TPS seluruh kecamatan Jebres Ngadio mengungkap hal yang serupa. Bahkan Ngadio mengaku sudah menghubungi Bawaslu untuk mencermati masalah ini meski belum mendapatkan kejelasan. Sebagai koordinator saksi, Ngadio juga sempat terkejut lantaran penyelenggaraan pemilu kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya lantaran pihak saksi tidak mendapatkan kopian hasil penghitungan suara di TPS. Ngadio mengatakan sesuai dengan PKP UNO 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pasal 18 ayat 3 disebutkan saksi akan mendapat kesempatan untuk memeriksa dan mencermati hasil akhir rekapitulasi tersebut. Namun, data pembanding tidak disediakan oleh penyelenggara melainkan oleh para saksi. Terus, ditolak terus. Kamu memangnya gimana? Ditolak. Ditolak. PDI kan ingin menghasilkan seri rekap dari KPU. Kenapa? Karena ini tidak sesuara dengan. Dan masih ada kebunan yang terserangan. Ya sudah, kalau ada terserangan dilaporkan saja. Kan sudah ada jalurnya masing-masing. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!